Halo guys, bersama saya lagi dalam OREP Nopo Channel Gempak sahabat-sahabat semua Hari ini dikatakan geng sapu bersih daripada pertikaian nasional ini Dikatakan telah membuat laporan polis sahabat semua Berlandaskan laporan yang dikeluarkan oleh Malaysia Now Yang mengatakan atau bertajuk guang eng dakwa gelombau hijau bakal musnakan tokong Nafi untuk agama di Pulau Pinang Itu antara tajuk berita yang dikeluarkan oleh Malaysia Now Jadi yang lebih mengujudkan kita adalah sahabat semua Mereka hari ini seperti Wan Faisal yang juga geng-gengnya beberapa pemimpin daripada perikatan nasional ini Telah membuat polis berdasarkan laporan ini Di mana letak otak mereka ini sahabat-sahabat semua Di mana kepintaran mereka dengan bulat-bulat Menerima laporan daripada Malaysia Now ini Yang memang pada dasarnya adalah satu laporan yang palsu Yang memusingkan fakta yang dikeluarkan oleh satu berita yang berbahasa Cina sahabat semua Dalam kenyataan itu berbeza kenyataan Lim Guangeng Tapi disalah tafsirkan Dengan itu hari ini kononnya mereka membuat laporan Tapi hari ini sahabat semua Sekali lagi YB Raya ya telah pun membuat laporan polis Ke atas laporan polis Yang digatakan laporan palsu Kerana tidak ya tidak mengikuti Ataupun tidak seperti kenyataan sebenar yang dikeluarkan oleh Lim Guangeng Jadi mari kita dengar bersama sahabat semua Laporan polis yang telah dibuat oleh Raya Dan juga pencerahan beliau Ya berkaitan dengan perkara ini Jadi tanpa membuang masa mari kita tonton Yang berkaitan dengan perkara ini Yang ditengarakan bahawa I perikatan nasional menjadi perekaman di Penang Mereka akan memakukkan semua kini Shrines, tokongs dan buddhist tokongs Jadi menyedihkan itu Selama ini Mereka yang lebih baik K-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k Berlebiz-reports Jadi saya sekarang menunggu Sebenarnya, saya telah membuat perikatan sebagai penyakit Gua Neng Menghadapi pemimpin perikatan nasional kerana Menghadapi perikatan palsu adalah Penyakit, di bawah Seksyen 182 Penyakit Penyakit. Jadi, saya telah menghadapi perikatan hari ini Menghadapi Saya rasa, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Faizal dan Wan Ahmad Kamal Kerana ada Berita berita yang Dia juga telah menghadapi Perikatan polis bersama dengan Pemimpin perikatan nasional Pemimpin perikatan nasional Pemimpin perikatan nasional Dari Selangor juga telah membuat perikatan Jadi, saya menghadapi polis Untuk menjelaskan mereka Di bawah Seksyen 182 Penyakit. Meskipun Pemimpin 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 Dan mengatakan bahawa Perikatan Malaysia sekarang Tidak betul. Mereka masih menghadapi Perikatan polis Dan Wan Faizal Yang mengatakan bahawa Gua Neng Yang mencoba menghadapi Penang-Pemimpin Pemimpin 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 Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal Dan juga Pemimpin-Pemimpin Perikatan nasional Yang lain Saya percaya Ketua Pemuda Ketua Pemuda Perikatan Nasional Selangor juga telah membuat satu laporan polis Mendakwa bahawa kononnya YB Lim Kuan Eng meracuni minda rakyat di Pulau Pinang Mereka merujuk kepada satu kenyataan ataupun ucapan yang telah dibuat oleh YB Lim Kuan Eng Di Tokong Batu, di Jelutung Saya hadir ketika ucapan itu dibuat Dan dalam ucapan itu YB Lim Kuan Eng hanya menyentuh tentang satu kejadian koil dirobohkan di Kedah pada tahun 2020 Dan beliau tidak pada bila-bila masa membuat kenyataan bahawa sekiranya saya ulangi YB Lim Kuan Eng tidak pada bila-bila masa membuat kenyataan bahawa sekiranya Perikatan Nasional menjadi kerajaan di Pulau Pinang Tokong Cina dan Tokong Buddha akan dirobohkan Malahan surat kabar China Press telah pun melaporkan bahawa Penterjemahan oleh Malaysia Now tentang ucapan YB Lim Kuan Eng pada tujuh hari bulan Julai adalah salah China Press telah menjelaskan bahawa Malaysia Now Portals Translation of YB Lim Kuan Eng's speech in Tokong Batu adalah salah Walaupun China Press telah pun menjelaskan perkara ini Namun demikian, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional telah terus membuat laporan polis terhadap YB Lim Kuan Eng Now, saya sebagai seorang peguam kepada YB Lim Kuan Eng Ingin menyatakan bahawa membuat laporan polis palsu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 182 Kanun Kesiksaan Lodging a false report is an offense under Seksyen 182 of the Penal Code Pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional sudah pun tahu bahawa YB Lim Kuan Eng tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan bahawasanya Tokong-tokong Cina dan Tokong-tokong Buddha akan dirobohkan di Pulau Pinang Sekiranya Perikatan Nasional menjadi kerajaan negeri di Pulau Pinang selepas Pilihan raya negeri Pulau Pinang Walaupun mereka sudah mengetahui kebenaran perkara ini Walaupun mereka tahu kebenaran Walaupun mereka tahu kebenaran perkara ini Mereka masih pergi dan meletakkan laporan palsu Dan saya percaya tindakan ini dibuat semata-mata kerana mereka ingin Wan Ahmad Faizal mengatakan bahawa YB Lim Kuan Eng Cuba untuk meracuni minda rakyat Pulau Pinang In fact, I think it is Wan Ahmad Faizal Ahli Parlimen Macang dan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional Yang cuba meracuni minda rakyat Malaysia secara amnya dan rakyat Pulau Pinang Dengan cuba mengatakan bahawa YB Lim Kuan Eng telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan Yang berbentuk begitulah seperti yang telah saya katakan tadi So saya di sini meminta pihak polis menyiasat perkara ini dengan segera Memanggil Wan Ahmad Faizal dan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang lain In fact, kemarin Yang Ahmad Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan bahawa Stop playing the three are issues up Race, religion and the royalty Jadi saya menasihatkan kepada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional Tolonglah hentikan politik yang tidak matang ini Kerana kebenaran telahpun dijelaskan Saya berterima kasih kepada China Press kerana telahpun menjelaskan perkara ini Dan saya meminta supaya pihak polis bertindak dengan segera Mengambil tindakan terhadap semua yang telah membuat laporan-laporan polis palsu terhadap YB Lim Kuan Eng Okey, saya sertakan signan laporan polis yang telah saya buat Untuk rujukan tuan-tuan Terbaik sahabat semua, itu dia pencerahan daripada YB Raya Sebagai peguam kepada Lim Kuan Eng Yang menjadi mangsa fitnah terhadap laporan daripada Malaysia Now Yang membuat satu berita yang tidak benar Satu berita yang dipusingkan faktanya Dengan kepedohan daripada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional Seperti Wan Ahmad Faizal ini Mereka pula terus menerus membuat laporan polis berdasarkan laporan yang palsu itu Sedangkan sebelum itu juga China Press telah pun membuat satu kenyataan media Bahwa kenyataan ataupun berita yang dilaporkan oleh Malaysia Now itu adalah satu berita yang palsu Eh, disalah erti Ditukuk tambah dan sebagainya Tetapi mereka masih melakukan laporan polis Dan ini adalah satu kesalahan besar Kerana mereka membuat laporan palsu Ya, melalui atau berlandaskan daripada berita Malaysia Now ini Yang mana berita Malaysia Now itu juga adalah palsu Dan tidak benar sahabat-sahabat semua Jadi inilah kita boleh nampak Ada saja isu Ya, mereka akan mainkan isu itu Eh, isu agama, isu bangsa seperti ini Eh, mereka akan mainkan Walaupun ianya palsu sahabat-sahabat semua Inilah kebebrokan Inilah kebengangan, kebedohan yang ada pada pemimpin bersatu Ya, pada perikatan nasional ini Tanpa membuat usul periksa Tanpa membuat terlebih dahulu Memeriksa data, berita yang mereka terima Mereka terus membuat laporan polis Dan nyata, laporan yang mereka buat itu adalah satu laporan palsu Karena mereka hanya mengikuti laporan daripada Malaysia Now yang ternyata palsu Ya, tidak membuat Menyampaikan mesej berita yang sebenar Seperti mana yang disampaikan Ataupun diterangkan oleh Chinese Press Yang dikatakan oleh YB Raya sebentar tadi Jadi sahabat semua Jelas inilah kebebrokan Inilah kebengangan Kebedohan daripada pemimpin-pemimpin bersatu sahabat semua Adakah anda bersetuju? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen Tapi ingat komen dengan cara berhema Jangan menjadi seperti walauan-walauan tit Lebai-lebai dan juga geng sapu bersih ya Apabila mereka memberikan komen Penuh dengan hasutan kebencian Dan juga fitnah-fitnah-fitnah melampau Seperti yang baru mereka lakukan ini Sahabat-sahabat semua Jadi sampai disini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribahasa mengatakan Takapun gangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa melanya Tepuk dadah Tanya selera Sekian jenis daripada orang yang dapat channel Saya akan berjumpa lagi Dalam info dan update yang seterusnya Sekian Bye-bye Terima kasih telah menonton!